Intro Percepatan pelayanan tiket penumpang kapal laut PT Pelayaran Nasional Indonesia, PELNI Hapus penjualan tiket manual di loket menjadi sistem online berbasis aplikasi Transformasi penjualan tiket penumpang ini diberlakukan sementara di tiga kota besar yakni Jakarta, Surabaya, dan Makassar Guna mempercepat pelayanan tiket penumpang kapal laut PT Pelayaran Nasional Indonesia, PELNI akan menghapus sistem penjualan tiket manual di loket menjadi sistem online berbasis aplikasi Transformasi ini akan diberlakukan mulai 1 November mendatang Jika sebelumnya pembelian tiket penumpang dilakukan melalui loket Nantinya calon penumpang kapal laut di tiga kota besar yakni Jakarta, Surabaya, dan Makassar bisa membeli tiket secara online menggunakan aplikasi mobile Nuraini Desi selaku Direktur Usaha Angkutan Penumpang mengatakan kebijakan ini akan diberlakukan mulai 1 November mendatang Di samping mempermudah pelayanan, transformasi pembelian tiket ini dilakukan untuk mengantisipasi calon tiket, terutama menghadapi musim libur sekolah atau libur akhir tahun nanti Aplikasi ini yang ada di PELNI ini memang kita untuk transformasi digital yang dilaksanakan oleh PT Pelayaran Memang kita targetnya di tahun ini untuk tiga cabang kelas utama yaitu Tanjung Priuk, kemudian Makassar, dengan Surabaya Hal ini juga untuk memudah teman-teman dari calon penumpang melaksanakan pembelian tiket jadi tidak usah lagi mengantri di loket-loket yang ada namun kami juga tidak menutup loket yang ada kami akan alihpungsikan menjadi customer service di cabang tiga cabang itu karena pastikan dalam masa transisi ini banyak juga penumpang yang kesulitan misalnya bagaimana cara menggunakannya kami mengalihpungsikan dari teman-teman loket ini menjadi customer service sementara salah satu penumpang mengaku pembelian tiket ini cukup memudahkan calon penumpang karena bisa melakukan pembelian tiket tanpa harus datang ke loket dan mengantri sehingga mempermudah buat kita yang nilai-nilai kan ribet-ribet keluar karena kita kan nilai-nilai yang ribet yang suka di rumah jadi apa-apa tinggal masuk nilai-nilai aja prosesnya cepat gak? prosesnya? cepat sih apalagi dari pembayaran kan kemarin agak ribet di pembayaran jika diberlakukan nantinya loket penjualan akan difungsikan sebagai customer service atau tempat pelayanan pelanggan yang digunakan untuk melayani pembatalan tiket mengubah jadwal, serta informasi jadwal dan pemberangkatan kapal Farid Arman, Surabaya TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!